Yo kawan-kawan apa kabar? Kali ini saya akan membahas cara mendapatkan semua jenis ikan berukuran max beserta lokasinya di Harvestmont Story of Season Friends of Mineral Town Tanpa berlama-lama langsung saja let's go Ada 57 jenis ikan yang bisa kalian tangkap 7 diantaranya adalah ikan penjaga atau guardian fish Semua jenis ikan ini masing-masing mempunyai lokasi dan juga musim tertentu untuk memancingnya Selain ketujuh guardian fish, 50 ikan lainnya mempunyai ukuran dan panjang yang beraneka ragam Oke sebelum hunting ikan-ikan tersebut pastilah kawan-kawan membutuhkan alat pancing Fishing root bisa kalian dapatkan dari Zach dengan cara mengunjunginya di rumahnya pada pukul 12 siang Kosongkan satu slot tool di ransel kalian agar Zach mau memberikan alat pancing level 1 tersebut Sebelum memancing, saya sarankan kepada kawan-kawan untuk upgrade dulu pancingan kalian ke level max Agar lebih mudah mendapatkan ikan-ikan tersebut nantinya Cek video sebelumnya untuk mengetahui cara mengupgrade tool kalian Berikut lokasi dan semua jenis ikan dengan ukuran all max Kita mulai dari laut Terima kasih telah menonton! 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 ke kolam Secret Forest selamat menikmati 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 spot selanjutnya di air terjun let's go let's go kita naik ke atas spot terakhir di aliran sungai danau mother hill oke itulah tadi 50 jenis ikan dengan ukuran all max dari pengalaman saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati Guardian fish ke enam Choyla-chan Guardian fish yang satu ini berlokasi di dalam tambang winter Berada pada lantai sembilan di dalam goa Ikan ini bisa kalian tangkap pada semua musim Ada pun syarat untuk menangkap ikan ini Yaitu kawan-kawan harus sudah menangkap 5 jenis guardian fish lainnya Setelah syarat terpenuhi Pergilah ke lokasi untuk menangkap ikan ini Guardian fish ke tujuh Angler fish Ikan berwajah seram ini berlokasi di laut Dan bisa kalian tangkap pada musim spring dan winter Syarat untuk menangkap ikan ini Yaitu hampir sama dengan syarat menangkap si cumi-cumi sebelumnya Hanya berbeda waktu saja Yaitu hanya bisa kalian tangkap pada jam 10 malam hingga jam 8 pagi Setelah kawan-kawan mendapatkan guardian fish ke tujuh Harvest Yades muncul dan memberikan selamat kepada kalian Pada pagi harinya Zek akan datang ke patar renakan Juga untuk mengucapkan selamat kepada kalian Setelah kawan-kawan menangkap semua jenis ikan Maka salah satu misi tropi telah kalian selesaikan Ada 4 item langka yang bisa kawan-kawan dapatkan ketika memancing di laut Item yang pertama yaitu powerberry Cek video sebelumnya untuk mengetahui detailnya Item langka yang kedua yaitu leather in the bottle Item ini bisa kalian dapatkan dengan men-set lemparan kalian pada charge kelima Botol ini hanya bisa kalian temukan pada musim spring Surat di dalam botol ini merupakan resep untuk membuat french brush Atau kentang goreng Botol ini juga bisa kalian jual ke huang dengan harga penawaran mulai dari 58.000 gold hingga 67.000 gold Saran saya mending kalian koleksi botol ini Karena kawan-kawan hanya bisa mendapatkannya satu kali saja Item langka yang ketiga yaitu pirate treasure Item ini bisa kalian dapatkan dengan men-set lemparan pancingan kalian pada charge ke enam Dan hanya bisa kalian dapatkan pada musim summer Berbeda dengan kedua item langka sebelumnya Item ini bisa kalian temukan berkali-kali selama musim summer Kawan-kawan bisa menjual item langka ini ke bin di peternakan seharga 10.000 gold Atau menjualnya ke huang dengan harga penawaran mulai 8.000 gold hingga 17.000 gold Item ini juga merupakan bahan untuk membuat masakan di dapur yaitu summer sun Item langka yang terakhir yaitu ancient vessel Item ini bisa kawan-kawan dapatkan dengan men-set lemparan pancingan kalian pada charge ke enam Dan hanya bisa kalian temukan pada musim autumn Sama seperti pirate treasure Item ini bisa kalian temukan berkali-kali selama musim autumn Harga dari item ini jika dijual ke bin di peternakan senilai 5.000 gold Jika dijual ke huang maka harganya mulai dari 4.800 gold hingga 5.700 gold Item ini juga merupakan bahan membuat masakan yaitu summer sun Oke lah kawan-kawan sekian dulu pembahasan kali ini Jika ada tambahan atau pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar Semoga konten ini dapat membantu kawan-kawan semua dalam memainkan game ini Saya pamit undur diri Sekian dan salam dari petani epik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya